Masih pertama di seputar Bandung Raya Malam. Diduga akibat kebocoran tabung gas LPG, puluhan rumah di kawasan Malabar, Kota Bandung, hangus terbakar kami siang. Dalam peristua tersebut, seorang petugas pemadam kebakaran Kota Bandung terluka akibat tersengat listrik. Selain itu, sejumlah warga pingsan karena tak menyangka rumah mereka terbakar. Kebakaran besar kembali terjadi di Kota Bandung. Kali ini puluhan rumah di sebuah kawasan padat penduduk di Malabar, Kota Bandung, hangus terbakar kami siang. Tiupan angin yang kencang membuat api dengan cepat membakar seluruh bangunan rumah permanen tersebut. Dalam proses pemadaman, seorang petugas damkar Bandung harus digotong karena terluka tersengat aliran listrik. Beruntung korban dapat diselamatkan. Peristiwa kebakaran besar ini membuat sejumlah warga panik dan menangis histeris. Bahkan seorang ibu pingsan karena tak menyangka tempat tinggalnya sudah dilalap si jago merah. Menurut kesaksian warga, sumber api diduga berasal dari tabung gas LPG yang meledak di salah satu rumah warga yang merembet ke rumah penduduk lainnya. Ini kemungkinan saya kemungkinan padat sekali, Pak. Ini karena rupa penduduknya di wilayah saya ini. Karena posisinya kita yang penting perlutaskan untuk nyawanya dulu. Untuk masa rumahnya itu kemungkinan lebih dari 30 rumah lebih. Mungkin ya. Saya tadi pas persis tadi di lokasi tempat kejadian pertama saya di situ, di bawah. Di paling titik paling bawah, Pak. Paling api pertama membesar di situ, Pak. Itu diduga dari apa, Pak? Kemungkinan saya mendengar-pendengar yang tadi kejadian itu ada apa namanya tabung gas kayak gitulah. Butuh waktu 3 jam dan 24 unit mobil dan kar Bandung untuk memadamkan kobaran api. Meski tidak menelan korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai hingga ratusan juta rupiah.